Oke teman-teman selamat pagi semoga semua teman-teman sehat selalu ya Oke kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya buat teman-teman yang mungkin masih ragu tentang pemakaian ini ya PSB yaitu fotosintetis bakteria yang teman-teman ini bisa dipakai untuk booster untuk tanaman-tanaman hias tanaman buah atau apapun itu ya nah disini saya mengaplikasikannya untuk tanaman adenium saya memang ini pemakaiannya itu harus hati-hati ya teman-teman soalnya salah pemakaian bisa berbahaya untuk tanaman teman-teman yaitu kalau salah waktu mengaplikasian dan dosisnya itu bisa berakibat tanaman teman-teman itu menjadi kering ya dari daunnya itu kuning selama-lama dia kering di sini saya akan perlihatkan sama teman-teman nih saya waktu itu eh setelah reporting semayan umur dua bulan tuh ini nih dua bulan saya reporting terus langsung saya eh aplikasikan ini booster ini fotosintetis bakteria dan memang sengaja ada beberapa tanaman juga yang saya tidak pakaikan pupuk ini ya nah dan ini hasilnya teman-teman bisa lihat ini yang saya tidak pakaikan ya kecil batangnya kecil terus ketumbuhannya juga agak pendek ya dan ini dan ini yang saya pakaikan bisa lihat perbedaannya ya tuh mungkin juga ada teman-teman yang mau nyoba ini udah saya buktikan udah saya spill dan saya akan lanjut mengaplikasiannya setelah ini ini udah umur 6 bulanan ya 6 bulanan dari jenis obesum dan saya akan reporting lagi ke pot yang lebih besar untuk pemakaian foto harus bener-bener kita perhatikan juga teman-teman soalnya dia kalau potnya itu kebesaran pertumbuhan dia juga tidak akan maksimal akarnya itu akan brutal ya dia kemana-mana akarnya itu akar serabutnya yang banyak gitu nanti ini saya akan kasih tahu juga setelah reporting nih untuk pemakaian PSB nya ya ini saya reporting selamat menikmati nah teman-teman tadi itu cara reportingnya seperti itu ya teman-teman media tanamnya juga saya waktu itu sudah spill juga ya di video-video sebelumnya untuk pemakaian lanjutan ini setelah dia ini reporting kita reporting biarkan selama 3-4 hari jangan jangan ditaruh di tempat manas dulu nah dan untuk pengaplikasian PSB nya ini ini teman-teman bisa pakai per liternya itu sekitar 30 mili ya 30 mili dari PSB ini untuk satu liter air dan saya itu biasa pakai yang ini ya yang tanki yang lima liter saya semprot pakai itu jadi saya pakai itu sekitar 150 mili untuk satu tanki itu dan saya pakai untuk semua tanaman yang disini ya Nah terus teman-teman aplikasinya di pagi hari ya pagi hari belum ada panas sekitar jam 7 atau jam 8 ya spray spraynya spray halus dan di sore hari kalau tidak pagi sore hari ya setelah matahari terbenam teman-teman bisa aplikasikannya untuk dan untuk rentang waktu pengaplikasiannya itu bisa teman-teman pakai aplikasikan seminggu dua kali ya atau paling tidak seminggu sekali bagusnya sih seminggu dua kali ya teman-teman soalnya di pagi ataupun sore hari yang waktu saya sebutkan tadi itu waktunya di dari tanaman ini stomatanya terbuka ya jadi dia bisa menyerap apapun yang diberikan jangan sekali-kali jadi teman-teman aplikasikan itu di siang hari tengah hari gitu kan saat matahari panas itu sangat berbahaya karena bakteri fotosintesis ini dia tugas yaitu membantu proses fotosintesis jadi dia menyerap matahari dan mendistribusikannya ke tanaman teman-teman ya jadi kalau kena panas terus ditambah bakteri ini otomatis si daunnya ini kan akan menyerap panas berlebihan gitu itu yang menyebabkan daunnya itu menguning dan airnya kering kayaknya itu ya dosisnya yang tepat dan cara mengaplikasikannya untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan untuk tanaman kesayangan kita ya teman-teman gitu teman-teman itu saja yang bisa saya berikan spill untuk sekarang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan mohon dukungannya juga untuk subscribe like dan silakan komen kalau ada yang perlu ditanyakan terima kasih teman-teman selamat pagi